Semua jenis sawo memiliki rasa yang manis, tekstur mereka pun hampir sama satu sama lain. Tak hanya, itu sawo mengandung banyak khasiat, diantaranya mengatasi masalah pencernaan. Selain itu, sawo juga dipercaya mencegah anemia karena kandungan zat besi, menjaga kesehatan kulit karena antioksidan di dalamnya, menjaga ginjal, nyeri otot, sariawan, dan masih banyak lainnya. Buah sawo memang mengandung banyak kandungan, seperti vitamin C, vitamin A, kalsium, fosfor, zat besi, dan antioksidan. Selama ini mungkin kita hanya akrab dengan sawo manila yang warnanya kerap disamakan dengan warna kulit orang Asia Tenggara. Berikut ini beberapa jenis sawo yang mungkin sering ataupun jarang kamu jumpai. Bagi yang belum subscribe channel ini, langsung saja subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari fakta unik dunia lainnya. 1. Sawo Manila Buah sawo yang satu ini adalah sawo yang paling umum kita temui atau konsumsi. Manilkara Zapota adalah nama ilmiahnya. Di Malaysia buah ini lebih dikenal dengan nama ciku. Pohonnya rindang dan cukup besar, dengan ketinggian yang bisa mencapai 30 hingga 40 meter. Batangnya memiliki kandungan getah kental berwarna putih. Bahkan tak hanya pada pohonnya, buahnya pun mengandung getah meskipun sudah matang. Getah pada buahnya memang tidak begitu terasa bila kita memakannya secara langsung, tapi akan terasa bila kita membuat jus lalu dimasukkan ke dalam plastik. Daging buahnya bertekstur lembut dan berpasir berwarna coklat dengan biji berwarna hitam. Sawo Manila termasuk dalam keluarga Zapota Cea dari genus Manilkara. Buah ini sangat populer di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Sawo Manila dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi sekalipun. Tanaman ini tahan terhadap kekeringan maupun tiupan angin keras. 2. Sawo Mentega, Alkesah, Canistel, Sawo Ubi, atau Sawo Belanda adalah nama lain dari jenis sawo ini. Meskipun disebut sawo Belanda, nyatanya buah ini berasal dari Amerika bagian tengah dan Meksiko Selatan. Itulah mengapa nama latinnya Pautria Campeciana, karena berasal dari Campeche, Meksiko. Bentuk dari buahnya menggelendong, oval telur, hingga bulat dengan ujung memoncong. Kulitnya tipis, tapi kaku dan bila sudah matang berwarna kuning mentega begitu pula daging buahnya. Bijinya berwarna coklat besar, masih keluarga sapotace, tapi dari genus Pautria. Kini sawo mentega banyak dibudidayakan di berbagai negara di antaranya Panama, Nicaragua, Kuba, hingga Filipina. Sawo mentega dari perkebunan Filipina dipercaya dunia menghasilkan buah dengan kualitas terbaik. Pohon sawo ini dapat tumbuh hingga kisaran ketinggian 20-30 meter. 3. Sawo kecik Seperti namanya, sawo kecik memiliki ukuran yang paling kecil di antara jenis sawo lainnya. Orang-orang sering menyebutnya sawo Jawa. Pohonnya memiliki ukuran sedang, dengan tinggi yang bisa mencapai 25 meter dan diameter batang 100 cm. Bentuk buahnya bulat telur kecil dengan rasa sepat-sepat manis. Kulitnya berwarna merah hingga keunguan dan mengkilap, termasuk ke dalam genus Manilkara. Kini tanaman sawo bersejarah ini sudah mulai langka keberadaannya. Di Yogyakarta, dahulunya dijadikan tanaman penanda bahwa orang yang menanam pohon sawo ini merupakan seorang abdi dalam. Sama seperti kedua sawo sebelumnya, pohon sawo kecik juga sering dijadikan sebagai tanaman pekarangan dan pohon peneduh. 4. Sawo Duren Nama ilmiahnya adalah Crisophilum Chinito. Mereka termasuk keluarga sapotace dari genus Crisophilum. Dikenal juga sebagai sawo apel, sawo hejo, sawo kadun, atau kenitu. Daunnya berwarna coklat kemasan, dengan bentuk lonjong hingga bundar telur terbalik. Buahnya berbentuk bulat hingga oval dengan warna hijau kekuningan hingga ungu dengan diameter 5-10 cm. Daging buahnya memiliki warna putih atau ungu. Warna putih untuk yang berkulit hijau kekuningan dan ungu untuk yang berkulit ungu. Kulitnya cukup tebal seperti kulit manggis, tapi bagian luarnya tidak keras seperti manggis. Mungkin mereka akan mengingatkan kita akan buah kecapi. Saat dibelah buahnya beragregat membentuk bintang dengan biji tunggal per buah. Warna bijinya hitam seperti sawo lainnya. Pohon sawo duren dapat tumbuh tinggi hingga 30 meter sehingga cocok dijadikan sebagai tanaman peneduh. Tanaman sawo duren dapat memproduksi buah ketika sudah masuk usia 5-6 tahun. Jika musim kemarau tiba pohon ini akan berada pada puncak produksinya alias berbuah banyak. 5. Sawo hitam Nah seperti yang disebutkan di awal ternyata ada juga sawo yang daging buahnya berwarna hitam. Nama ilmiahnya adalah di Ospiros di Gaina, jenis sawo yang cukup sulit ditemukan karena sangat langka. Di Indonesia saja mungkin kamu belum pernah melihatnya sama sekali. Habitat buah tropis ini berasal dari Meksiko, Kolombia, dan Amerika Tengah. Buahnya bundar seperti tomat dengan kulit buah berwarna hijau namun daging buah berwarna coklat kehitaman. Rasanya sangat manis, konon katanya menyerupai puding coklat. Selain langka, harga sawo ini juga terbilang mahal di mana satu butir dibanderol senilai 150 ribu rupiah. Hal ini dikarenakan keunikan rasanya yang membuat banyak orang menggilai sawo tersebut. Itulah beberapa sawo yang dapat kita temui di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Bila sobat fakta mengalami masalah pencernaan, buah ini merupakan obat alami yang paling tepat. Demikian fakta unik dunia kali ini, sampai berjumpa di fakta unik dunia lainnya.